Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap Menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukkan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubani fahma Biarrohmadika ya Arrohamarrohim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 9 Meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar Submateri Allah Maha Mendengar Asami artinya adalah Allah Maha Mendengar Allah SWT selalu mendengar bisikan hambanya Yang memohon dan berdoa kepadanya Allah SWT selalu mendengar bisikan hati Orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya Allah SWT selalu memberikan limpahan kasih sayang Dan bahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya Allah SWT selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia Walaupun bisikan itu dirahasiakan Allah SWT pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Quran yang berbunyi Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang Kecuali oleh orang yang divalimi Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Quran Surat An-Isa ayat 148 Nah anak-anak Jika kita mengakui Allah itu Maha Mendengar Hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut Yang pertama Berhati-hati dalam berbicara Yang kedua Selalu mendengarkan hal-hal yang baik Yang ketiga Mendengarkan ayat-ayat Allah SWT Dan yang keempat Menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!